Halo teman-teman Republik Investor semua, oke kali ini di video hari ini saya akan membahas tentang sebuah saham yang masih mempunyai potensi kenaikan yang cukup besar dan ini juga salah satu saham yang banyak dibicarakan oleh teman-teman investor juga atau teman-teman trader. Oke kita akan bahas saham berikut ini. Nah ini pada malam hari ini pada video kali ini saya akan membahas tentang saham MNC Investama atau BEHIT. Mungkin di antara teman-teman yang menonton video ini ada beberapa juga yang sudah mengoleksi saham ini bahkan mungkin sudah beli di area supportnya ya karena ini salah satu saham yang sangat menarik menurut saya dan saya sudah beberapa kali trading di saham ini. Ini bisa kita lihat dari ini saya pakai indikator Fibonacci retrasment ya. Ini dari penurunan ini aja sudah kelihatan nih. Nah dia mulai penurunannya mulai terbatas di area Fibonacci 61,8 dan dia tidak bisa menembus di area Fibonacci 78,6. Jadi ini sebuah angka Fibonacci yang cukup bagus untuk melanjutkan bullish continuation gitu atau melanjutkan kenaikan harga. Oke. Lalu signal yang kedua adalah dia sudah break nih resisten minora disini. Ini signal yang sangat menarik menurut saya dan ini baru break itu di tanggal 5 Agustus ya. 5 Agustus 2021. Jadi bisa dibilang ini baru aja break dan target resisten berikutnya di area ini. Jadi saya buatin aja detailnya. Ini ada resisten minora di 104 ya. Minora 104. Jadi di angka saat ini atau di harga saat ini masih menarik untuk kita melakukan pembelian atau kita melakukan trading ya. Sekarang sudah di level 112 dan ini baru aja break resisten minora 104 dan ada upset potensial atau kenaikan sampai dengan di resisten 152. Disini ya 152. Ada upset potensial sebesar 35,48% dan ini volume yang cukup menarik ya. Ada kenaikan volume di saat harga mengalami kenaikan yang cukup besar juga. Jadi sebuah booster ya buat saham ini untuk melanjutkan kenaikannya ke level 152. sedangkan bagi lagi di mana ketika kita trading harus namanya kita membatasi batasan resiko kita atau kita buat support area. nah support area-nya itu bisa di level ini. di level 100 ya atau di 99 nggak apa-apa tapi kita buletin aja di 100. support 100. Bukan nggak mungkin saham ini turun karena namanya pasar saham ya segala kemungkinan itu akan terjadi. jadi manajemen resiko juga perlu. untuk itu kita harus membatasi adanya penurunan dengan menaruh level support atau menaruh level cut loss. lalu resistennya ada di level 153. nah seperti ini. hopefully saham akan melanjutkan rally-nya sampai ke 153 dan tidak ada apa ya secondary movement ya semoga nggak ada secondary movement atau swing low jadi dia tetap melanjutkan rally sampai level resisten. semoga bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang trading di saham-saham seperti ini. Oke terima kasih untuk perhatiannya sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.